hai oke guys selamat datang channel kilim guys video hari ini gua pakai Hero Zeraora dan biasa kan gua pengen Zeraora pakai gameplay skillnya yang wild charge tapi sekarang gua pakai discharge kita lihat aja ya gameplay Zeraora discharge ya by the way untuk video Zeraora yang gua bilang main di top lane itu gua masih mencari guys belum dapet kalau untuk di ranked kalau untuk memilih klasik mah gampang nyari tapi untuk di ranked belum dapet guys jadi sabar ya tapi gameplaynya buat di top lane tuh gampang sih pakai Zeraora guys easy guys kalau main di top lane atas guys Hai kagak Zeraora yang kagak di sini kalau main Zeraora kalau jungle ya biasa lah guys kalau di midland ya kalau di line tengah lain jungle ya bersihin jungle kayak gini normal lah Oke ini kita gini by kedua item yang gua pakai untuk Zeraora sekarang ini gua pakai floodstone muscle band sama focus band gua nggak main apa tuh pakai critical ya kan biasa orang kalau Hero Melek kayak gini dipakein reserve claw segala macem tapi gua nggak sih tadi gua rencananya pengen ngambil jungle jungle minion minionnya musuh guys di dalam base mereka tapi Zeraornya udah teleport dulu eh lompat luan dari situ jadi nggak bisa ya sekarang kita geng atas karena Zeraora geng bawah kita geng atas aja nih kita nggak bisa ngedeft guys kita ngambil ini aja oke Zeraora yang pakai build focus band ini substanennya josh gitu gue saya tebel darinya nih gua habis ngambil ini gua tadi niatnya tuh pengen ngambil dulu punya musuh guys nih harusnya kalau main yang Zeraora top line juga kayak gini guys zero roaming maksudnya mainnya kayak gini nih nah curi-curi buff musuh tapi Zeraora yang musuh udah sampai di sini duluan jadi mengawal gua harus kabur guys gua bisa mati sih sama dia oke dia pakai dia pakai yang itu guys guys pakai love nah itu gunanya fokus Ben itu tuh bisa nge-heal kayak gitu enak kan kalau darah kita sekarat ya gitu di kita bisa nge-heal nah dan tim random gua juga lumayan bagus nih saya dia pek agak seliat gua digisi setelah diserang kayak gitu oke si dari saya dateng gua gak sekena lagi ini bisa nih kita gas busunya gua pakai so volt switch nih Oke ketegas nah mati tuh nice mantep guys Mamo sesuainya itu pengertian mainnya jadi ini dapet random yang lumayan ya walaupun ini ya random biasa lah kita formasinya enggak bisa kita agetur guys kan kalau biasa di rankmaster nih orang banyak pakai formasi satu-satu tiga atau tiga satu-satu mungkin kalau untuk patch yang sekarang dikarenakan red now HP sama HP nya dapetnya HP sama XP yang didapet sedikit mungkin orang lebih fokus ke Rotom sekarang ya tapi gua nggak tahu juga bisa jadi aja kan metanya ntar berubah orang nge-rebutin Zap Rotom dulu kan rebutin Rotom buat ngambil turret atas dibersihin sampai dua turret guys jadi enak kan di bawah pakai Lucario nahan aja nggak papa musuh dapet red now ya tapi ya gua juga gue juga nggak tahu guys itu cuma spekulasi gua doang semoga aja bener ntar biar metanya tuh nggak gini-gini gini-gini terus loh seakan itu siapa tuh nih Tencent juga nge-update ini game supaya itu juga guys supaya ini metanya bisa berubah aduh kata nih kalau gua keluar discharge itu gua bisa dapet Chelsea kecel putih gitu tapi nggak gua pakai ya gua mati sama Venus orang nggak apa-apa kita mati ya bagus kita bisa ngambil bahwa tapi gua nggak langsung kebapus ya gua langsung kebawah karena gue lezir orangnya level 8 gua level 9 dan ini mau kontes Dratnow ya kalau main normal ya kontesnya Dratnow segomu semoga yang terkedepan meta di Pokemon unit ini bikin berubah bisa kita lihat aja kita tungguin aja tuh bisa sakit banget ya jelas sih Wow di ulti sih kalau nggak ulti mati tadi tuh masih bisa Oh kita ngambil level 10 aja dulu guys di sini guys Oke gua kejar level 10 biar bisa dapet ulti lagi tuh kan mereka juga belum Star Red nawannya ya udah Hai Oke ini bisa nih Nah dapet ini gua bisa lepas 9 nah saya 10 maksudnya Oke gua udah dapet level 10 ini kita bisa bantai nih Hai umpina ulti keluar discharge langsung sih automodal musuhnya gila Uduh Sylvia terdua sesuai main-main sama Sylvio disi gitu kegala yang mati itu Bebelum di start ya udah gue Star Caflu udah udah misalnya juga masih tahan-tahan-tahan enggak jelas kan di atas mamoswain nge-defenseinder S kalah tapi gak apa guys oke kita langsung gas ke bawah oke oh musuhnya udah masuk ke dalam turut kita nih mereka war kagak objektif ya warnya gak objektif nih nah itu dapet si siapa itu zero-nya nah kita start nih ini bisa nih kalau mereka dateng kan darah mereka pada skat kok skill aja pada berak nih tuh blastoise-nya mati oke gue yang dapet pas lagi discharge gue meledak terlitar jadi kena damage tambahan dia oke sebelum itu nya hancur oh kita gak bisa ngisi lagi yaudah kita gaskan ini aja tadi gue pengen nge-scoring tapi udah kepenuhan musuh temennya coba itu kayaknya agak easy game guys ya ya semoga aja easy nih soalnya kita udah menang objektif nih ya rednow pertama dapetnya di menit keempat gila gak tuh rednow pertama loh ya sender-nya modir nih waduh itu bisa mati sylvannya udah kita gasin aja guys oke dive ulti nice berak semua nih aduh zero-nya ulti juga bahaya kita kabur dulu tenang kita ada focus band efek dari focus band bukan kaleng-kaleng boy sorry boy discharge ini enaknya dipakai buat war sama bukan single target ya pakai discharge ini kalau rame-rame itu ngebantai itu satu lawan satu kalau lawan pakai discharge enak sih guys damage nya sakit ya kalau yang wild charge itu dia memang gak gak bisa dikit tapi damage nya gak sebesar discharge ya kalau kalian udah wild charge kalau gak mati musuhnya itu agak susah buat kalian lawan guys jujur gue jujur gue bilang ya saya gue awalnya apa emang user pake discharge guys eh discharge lagi wild charge ya dulu gue gak suka discharge nih gak tau nih ternyata sekali gue coba ternyata damage nya gila sih boy damage nya gak ada obeng kita objektif aja ngambil ini naikin level 15 kan oke 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 kita kebawah guys cing 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 ini build zero rayang kata gue kamu menurut gue pribadi ini build zero rayang gua pay yang gua dapet paling baik sih paling the best buat gue cocok buat game gameplay gue ya mungkin ntar dapet gameplay item yang lebih bagus ya semoga aja tapi untuk sekarang ini item yang paling joss buat gue muscle band focus band sama flood stone kita daskan mati sih ini zero rayangnya gila sih mama swan kalau jadi udah gede kayak gitu sakit ya damage nya bisa nih kita matiin nih oh lucario yang dapet tim kita yang dapet nice mati sebelum musuhnya surrender guys kita harus scoring dulu nih bahaya nih ini mati sih harusnya mati sih discharge gue kegabung itu sakit banget discharge tuh dia damage dari sylvia pada 5 5 mystical fire loh kalau gue karena itu efek dari focus band guys nambahin sp defense sama physical defense makanya enak banget kalau pake itu ngambil ini niatnya tadi mau scoring lagi tapi udah selesai itunya tuh gak ada lagi efek dari kita mundur ntar guys kita pancing-pancing aja musuh kesini ting tiri 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 ini gak tau lagi mau ngapain musuh belum surrender ya mereka juga pasti kalah mereka gak bisa ngapa-ngapain sih kalau gue gue mati sih ini harus ada surrender musuh ya wah 14 skill total 20 20 kill assist assist 6 kill 14 musuh kira surrender easy game sih guys kali ini dapet musuhnya MVP sih kayak gue gue scoring 100 sekarang itu scoring 100 skill 14 assist 6 lumayan nice game guys yaudah guys sekian dulu videonya thank you buat kalian yang udah nonton udah subscribe to support gue bye-bye guys adios selamat subscribe to